Halo, selamat datang kembali di channel Guru Tekno ID. Kali ini saya akan mereview smartphone lipat terbaru dari Samsung, yaitu, Samsung Galaxy Z Flip 5. Apa saja fitur menarik dari smartphone lipat tersebut? Mari kita ulas. Samsung Galaxy Z Flip 5 akhirnya resmi meluncur di pasar Indonesia setelah sebelumnya dirilis secara global di ajang tahunan Galaxy UnpatchCat 2023. Peluncuran Galaxy Z Flip 5 digelar dalam acara bertajuk, Join the Flip Side with Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Agustus 2023. Galaxy Z Flip 5 merupakan ponsel lipat terbaru dari Samsung yang mengusung sejumlah perubahan dan peningkatan dari generasi sebelumnya, Galaxy Z Flip 4. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah ukuran layar sekunder atau cover screen yang kini diperbesar menjadi 3,4 inci, hampir menempati setengah bagian belakang ponsel ketika terlipat. Layar sekunder ini tidak hanya berfungsi sebagai notifikasi atau jam, tetapi juga bisa digunakan untuk berbagai aktivitas seperti membalas pesan teks, pesan WhatsApp, melakukan transaksi, mengakses Samsung Wallet, membuka jendela notifikasi, hingga menonton layanan streaming Netflix. Selain itu, Galaxy Z Flip 5 juga memiliki konstruksi engsel baru yang membuat ponsel terlihat lebih tipis, ringan, ringkas, dan nyaman untuk digenggam dalam satu telapak tangan orang dewasa. Engsel ini juga membuat lipatan ponsel lebih rapat dan rapi ketika ditutup. Galaxy Z Flip 5 memiliki layar utama Dynamic AMOLED 2X seluas 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, 2640x 1080p dan refresh rate, adaptif 120Hz. Layar ini juga dilindungi oleh kaca corning Gorilla Glass Victus yang tahan goresan dan benturan. Di sektor fotografi, Galaxy Z Flip 5 dilengkapi dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 12MP f1.8 dengan fitur OIS Optical Image Stabilization dan kamera ultrawide 12MP f2.2 dengan sudut pandang 123 derajat. Kamera depannya beresolusi 10MP f2.2 yang terletak di lubang punch hole di layar utama. Untuk dapur pacunya, Galaxy Z Flip 5 ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang disiapkan khusus oleh Qualcomm untuk Samsung. Chipset ini dipadankan dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan internal 256GB atau 512GB. Galaxy Z Flip 5 juga mendukung jaringan 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, dan pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya. Ponsel ini juga memiliki sertifikat IPX8 yang menunjukkan bahwa ponsel ini tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Baterai Galaxy Z Flip 5 berkapasitas 3.700 mAh dengan fitur pengisian daya cepat 25W, pengisian daya nirkabel key, dan wireless power share. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka One UI 5.1.1. Galaxy Z Flip 5 tersedia dalam 4 varian warna yaitu Min, Graphite, Cream, dan Lavender. Ada juga 4 warna eksklusif khusus pemesanan online yaitu Gray, Yellow, Green, dan Blue yang didesain dengan warna bingkai hitam Dove. Untuk harga, Galaxy Z Flip 5 dibanderol Rp 16 juta untuk varian RAM 8GB dan Storage 256GB serta Rp 18 juta untuk varian RAM 8GB dan Storage 512GB. Setelah kita ulas review singkat mengenai smartphone lipat tersebut, selanjutnya kita akan melakukan ulasan lengkap dan apa saja fitur yang terdapat pada Samsung Galaxy Z Flip 5, mari kita mulai. Jaringan Galaxy Z Flip 5 adalah smartphone lipat terbaru dari Samsung yang mendukung berbagai teknologi jaringan, mulai dari GSM, CDMA, HSP, FDW, LTE, hingga 5G. Dengan smartphone ini, Anda dapat terhubung dengan kecepatan tinggi di mana saja dan kapan saja. Rilis Smartphone ini diluncurkan pada 26 Juli 2023 dan tersedia di pasaran sejak 11 Agustus 2023. Smartphone ini merupakan salah satu smartphone lipat pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dan sistem operasi Android 13. Bagian fisik Smartphone ini memiliki dimensi yang kompak dan ringan, yaitu 165,1 x 71,9 x 6,9 mm saat terbuka dan 85,1 x 71,9 x 15,1 mm saat tertutup, dengan berat hanya 187 gram. Smartphone ini juga memiliki bodi yang kokoh dan tahan air, dengan bahan plastik di bagian depan, kaca Gorilla Glass Victus 2 di bagian belakang, dan rangka aluminium armor yang tahan terhadap benturan dan goresan. Smartphone ini menggunakan kartu nano SIM dan e-SIM, dan dapat bertahan di dalam air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Layar Smartphone ini memiliki layar utama yang lipat dengan jenis Dynamic AMOLED 2X, yang memiliki ukuran 6,7 inci, resolusi 1080 x 2640 piksel, rasio aspek 8,9%, kecepatan refresh 120 Hz, dukungan HDR 10 Plus, dan kecerahan maksimal 1750 nits. Layar ini memberikan pengalaman visual yang menakjubkan dengan warna yang hidup, kontras yang tinggi, dan respons yang cepat. Smartphone ini juga memiliki layar kedua di bagian luar dengan jenis Super AMOLED, yang memiliki ukuran 3,4 inci, resolusi 720 x 748 piksel, dan dilindungi oleh kaca Gorilla Glass Victus 2. Layar ini berguna untuk menampilkan notifikasi, jam, cuaca, musik, dan lain-lain. Performa Smartphone ini memiliki performa yang tangguh dengan sistem operasi Android 13 dan antarmuka One UI 5.1.1. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang dibuat dengan proses fabrikasi 4 nm, CPU octa-core dengan kecepatan hingga 3,36 GHz, dan GPU Adreno 740 yang bertanggung jawab untuk mengolah grafis pada layar. Memory Smartphone ini memiliki RAM sebesar 8 GB dan memori internal UFS 4.0 dengan pilihan kapasitas 256 GB atau 512 GB. Memory internal ini tidak dapat ditambahkan dengan kartu microSD. Kamera utama Smartphone ini memiliki kamera utama ganda yang terdiri dari kamera lebar 12 MP dengan aperture f1-8, panjang fokus 24 mm, ukuran piksel 1-8M, autofokus dual piksel, dan stabilisasi optik, serta kamera ultra lebar 12 MP dengan aperture f2-2, sudut pandang 1-2-3, dan ukuran piksel 1,12M. Kamera ini dilengkapi dengan fitur LED Flash, HDR, dan panorama, yang dapat menghasilkan foto dengan kualitas tinggi dan detail yang tajam. Kamera ini juga dapat merekam video dengan resolusi hingga 4K pada kecepatan 30 atau 60 fps, atau 1080p pada kecepatan 60 atau 240 fps, atau 720p pada kecepatan 960 fps, dengan dukungan HDR10+. Kamera selfie Smartphone ini memiliki kamera selfie tunggal yang berukuran 10 MP dengan aperture f2-2, panjang fokus 23 mm, dan ukuran piksel 1,22M. Kamera ini memiliki fitur HDR, yang dapat meningkatkan kualitas foto dengan menyesuaikan cahaya dan warna. Kamera ini juga dapat merekam video dengan resolusi hingga 4K pada kecepatan 30 fps. Suara Smartphone ini memiliki speaker stereo yang dapat menghasilkan suara yang jernih dan keras. Smartphone ini tidak memiliki jack audio 3,5 mm, tetapi mendukung audio berkualitas tinggi dengan resolusi hingga 32 bit 384 khz. Konektivitas Smartphone ini memiliki konektivitas nirkabel yang lengkap dan canggih. Seperti Wi-Fi 802, 11A, D, G, N, AC, 6E dengan frekuensi 3-band dan fitur Wi-Fi direct. Bluetooth 5, 3 dengan profil A2DP dan liter A, GPS, GLONASS, GALILEO, DDS untuk penentuan posisi geografis. NFC untuk pembayaran nirkabel atau pertukaran data jarak dekat, dan USB type C3-2 dengan fitur OTG untuk menghubungkan perangkat eksternal. Smartphone ini tidak memiliki radio FM. Fitur Smartphone ini memiliki sensor sidik jari yang terletak di sisi bodi, yang dapat digunakan untuk membuka kunci smartphone atau mengakses aplikasi tertentu dengan cepat dan aman. Smartphone ini juga memiliki sensor lain seperti akselrometer, giro, proximity, kompas, dan barometer, yang dapat mendeteksi gerakan, jarak, arah, dan tekanan udara smartphone. Smartphone ini juga mendukung Samsung Pay, sebuah layanan pembayaran nirkabel yang dapat digunakan di berbagai tempat dengan menggunakan kartu Visa atau Mastercard. Baterai Smartphone ini memiliki baterai LiPo yang tidak dapat dilepas dengan kapasitas 3700 mAh. Baterai ini dapat diisi dengan cepat menggunakan kabel 25W, yang dapat mengisi 50% baterai dalam 30 menit. Baterai ini juga mendukung pengisian nirkabel 15W dan pengisian balik nirkabel 4,5W, yang dapat digunakan untuk mengisi perangkat lain seperti earphone atau jam tangan pintar. MIS Smartphone ini memiliki berbagai pilihan warna yang menarik, seperti mint, graphite, cream, lavender, grey, blue, green, dan yellow. Smartphone ini juga memiliki beberapa model yang berbeda tergantung dari negara atau wilayah penjualannya, seperti SM-F731B, SM-F731BDS, SM-F731U, SM-F731U, SM-F731E, dan SM-F731N. Smartphone ini memiliki tingkat radiasisar yang rendah, yaitu 1,117W kilogram untuk kepala dan 0,60W kilogram untuk tubuh. Smartphone ini memiliki harga yang bervariasi tergantung dari pasar dan penawaran, tetapi rata-rata berkisar antara 16 juta rupiah, 18 juta rupiah. Penjualan Smartphone ini memiliki performa yang luar biasa dengan skor Antutu V9 sebesar 1200783 dan Antutu V10 sebesar 1507319. Smartphone ini juga memiliki skor Geekbench V5, 5 sebesar 5478 dan Geekbench V6, 0 sebesar 4984. Smartphone ini juga memiliki kemampuan grafis yang tinggi dengan skor Geekbench S3, 1 on-screen sebesar 91 fps. Smartphone ini memiliki layar dengan rasio kontras tak terhingga, yang berarti layar dapat menampilkan warna hitam yang sangat gelap dan warna lain yang sangat terang. Smartphone ini memiliki kamera yang dapat mengambil foto dan video dengan kualitas tinggi dan detail yang tajam. Smartphone ini memiliki speaker yang dapat menghasilkan suara yang baik dengan tingkat kejelasan 27, 1 lufs. Smartphone ini memiliki daya tahan baterai yang lama dengan endurance rating 87 jam. Kelebihan Smartphone lipat yang memiliki desain elegan, kompak, dan tahan air. Layar utama yang besar, tajam, dan responsif dengan dynamic AMOLED 2X, refresh rate 120Hz, dan HDR10. Layar kedua yang lebih besar dan lebih berguna daripada pendahulunya, dengan Super AMOLED dan Gorilla Glass Victus 2. Performa yang kuat dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2, RAM 8GB, dan memori internal UFS 4.0. Kamera yang menghasilkan foto dan video yang berkualitas tinggi dengan fitur LED Flash, HDR, panorama, dan stabilisasi optik. Speaker stereo yang menghasilkan suara yang jernih dan keras dengan audio berkualitas tinggi. Konektivitas nirkabel yang lengkap dan canggih dengan Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, dan USB Type-C 3.2. Sensor sidik jari yang cepat dan aman di sisi bodi. Dukungan Samsung Pay untuk pembayaran nirkabel. Pembaruan perangkat lunak jangka panjang dengan Android 13 dan One UI 5.1. Kekurangan Harga yang sangat mahal, terutama di luar Amerika Serikat. Warna yang kurang menarik dan berbeda dari pesaingnya. Daya tahan baterai yang masih bisa ditingkatkan, terutama dengan penggunaan layar utama. Tidak ada slot kartu microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan. Tidak ada radio FM untuk mendengarkan siaran lokal. Terdapat lipatan atau kreasi yang terlihat di tengah layar utama. Kualitas engsel yang masih belum teruji dalam jangka panjang. Sekian review dari saya mengenai smartphone terbaru dari Samsung yaitu Samsung Galaxy Z Flip 5. Saya harap video ini bermanfaat dan informatif bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang smartphone ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lewatkan video saya selanjutnya tentang informasi teknologi lainnya yang menarik dan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.